Tanda dia cuma manfaatin kamu. Dalam menjalani hubungan kalian, penting sekali bagi kamu untuk membedakan mana pria yang tulus mencintai atau hanya sekedar memanfaatkan kamu. Oleh karena itu, simak yuk berikut 10 tanda dia cuma manfaatin kamu. 1. Selalu meminta namun tidak pernah memberi. Dalam hubungan apapun, kita butuh memberi dan meminta. Nah, kalau cowok kamu cuma meminta terus, entah itu pertolongan, bantuan, atau apapun, dan nggak pernah memberi perhatian, kasih sayang, dan apapun yang kamu inginkan, bisa jadi ini pertanda dia cuma mau manfaatin kamu. Kamu butuh cowok yang bisa memberikan sesuatu yang kamu inginkan, bukan cuma cowok yang cuma ingin kamu memenuhi kebutuhannya saja. Kalau sudah begini, tandanya dia cuma mikirin dirinya sendiri. 2. Tidak pernah menganggapmu serius. Pria yang memanfaatkan wanitanya cenderung tidak serius dalam menjalin hubungan. Tentunya dia tidak membentuk hubungan karena cinta yang tulus, tapi karena ada maunya. Hal inilah yang menyebabkan dia tidak sayang denganmu, sehingga tidak benar-benar serius denganmu. Si dia selalu memperlakukan kamu seakan sudah memiliki keterikatan. Namun saat kamu mengajaknya berkomitmen, dia selalu menolak dan mengatakan belum siap. Jika alasannya selalu sama, kemungkinan besar dia tak akan pernah melakukannya. Ini salah satu tanda dia cuma manfaatin kamu. 3. Sering bersandiwara atau berpura-pura Pria yang hanya memanfaatkan wanitanya cenderung suka bersandiwara atau berpura-pura. Dia tentunya melakukan ini agar maksud sebenarnya tidak terungkap. Sandiwara atau kepura-puraannya biasanya tampak dari perilaku dan kata-katanya. Dia mungkin sering membuahimu dengan kata-kata manis. Yang paling bisa kamu nilai adalah kata-katanya. Pria yang memanfaatkan wanita biasanya lebih berlebihan saat memuji wanitanya. Ia juga selalu mengajak kamu pergi ke tempat favoritnya atau melakukan hal kesukaannya. Akan tetapi ketika kamu yang mengajak dia, dia selalu mengatakan dirinya sibuk. 4. Tidak mau mengeluarkan uang Karena hanya ingin memanfaatkan dirimu, pria itu pastinya tidak ingin rugi sedikit pun. Saat makan bersama, dia cenderung ingin diteraktir. Dia juga kelihatannya jarang memberikan hadiah karena tentunya hadiah akan mengeluarkan uang dari dompetnya. Jadi hadiah terbaik yang bisa dia berikan untuk membutakanmu adalah rayuan manis yang berlebihan. Tak hanya itu, dia juga meminjam uang padamu. Itu mungkin hal yang wajar karena memang dia benar-benar membutuhkannya. Namun jika ini terjadi berkali-kali dan tanpa jeda, bisa dipastikan kamu hanya dimanfaatkan. Terlebih usai meminjam uang, dia tak pernah mengembalikannya. 5. Datang kalau ada maunya Yang namanya memanfaatkan, pastilah hanya datang kalau ada maunya. Pria yang seperti ini tentunya datang kalau dia sedang butuh sesuatu darimu. Bukannya karena kangen atau sayang, tapi mungkin karena mengincar uang atau hal lain dari dirimu. Cara menolak pacar pinjam uang sangat penting kamu ketahui jika dia sepertinya berusaha memanfaatkan dirimu. Jadi coba perhatikan motifnya saat dia ingin bersamamu. Motifnya menunjukkan tujuannya berpacaran denganmu. 6. Terlalu sering menyinggung fisik bukan karaktermu. Daripada karaktermu, dia cenderung memuji fisik atau tubuh kamu. Dia tentunya lebih menyukai penampilanmu dibanding karakter diri kamu. Pria yang memanfaatkan wanita pastinya tidak berminat dengan karakter atau kecantikan batininya pada diri wanita. Jadi pastikan dia tidak memanfaatkanmu dengan memperhatikan dengan cermat setiap komentarnya terhadap dirimu. 7. Merasa seperti tidak mengenal dia Ketika kamu bersama cowok yang benar-benar serius berhubungan dengan kamu, kalian pasti bakalan saling mengenal satu sama lain. Makanya gak heran kalau kamu jadi tidak masalah untuk bertanya pertanyaan yang penting, tahu apa kesukaannya, tahu apa yang membuat satu sama lain jadi sedih, ataupun sekedar tahu selera humor masing-masing. Namun kalau kamu seperti tidak mengenal dia, bisa jadi kamu memang benar-benar tidak mengenal dia lho. Dia terlalu tertutup dan hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. 8. Sering berbohong Untuk menutupi segala siasat buruknya, dia cenderung berbohong. Dia menggunakan kebohongan agar maksud sebenarnya tidak terbongkar. Misalnya ketika kamu memergokinya bersama wanita lain, dia akan mencari seribu alasan untuk menunjukkan bahwa dia setia padamu. Salah satu tanda bahwa dia berbohong adalah alasannya tidak masuk akal dan tidak logis sama sekali. Kamu tentunya juga dapat melihat mata dan ekspresinya. Orang yang sedang berbohong cenderung tidak berani melakukan kontak mata dan ekspresinya terburu-buru. 9. Tidak pernah mengenalkan kamu dengan lingkungannya Kamu tidak pernah dikenalin sama sekali dengan keluarga dan teman-temannya. Itu tandanya dia tidak menganggap hubungan pacaran kalian itu serius. Cowok yang serius akan dengan bangga mengenalkan kamu ke semua orang tersayangnya. Cowok juga harus tertarik sama hubungan keluarga dan teman-teman kamu. Karena kalau enggak, tandanya dia memang hanya butuh sesuatu dari kamu. Ini salah satu tanda, dia cuma manfaatin kamu. 10. Tidak segan-segan menyakitimu baik secara fisik maupun emosi Pria yang memanfaatkan wanitanya dapat kamu lihat dari tindakannya. Pria yang hanya memanfaatkanmu cenderung tidak peduli dengan kondisi dan kesehatanmu. Oleh karena itu, dia tentunya tidak segan-segan menyakitimu baik secara fisik maupun emosi. Jika keinginannya tidak kamu penuhi, dia cenderung akan mengasarimu dan tidak peduli terhadapmu. Dia berusaha menunjukkan bahwa dia berkuasa atas dirimu. Jadi hati-hati ya dengan pria yang hanya memanfaatkan dirimu. Oke sobat, itulah tadi 10 tanda dia cuma manfaatin kamu. Bisa jadi dia akan semakin serius memanfaatkanmu. Dan pada waktunya kamu akan dibuang begitu saja. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.